Relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Boyolali, Jawa Tengah dikroyok sejumlah oknum anggota TNI. Peristiwa yang viral di media sosial ini terjadi saat Relawan Ganjar Mahfud usai mengikuti salah satu acara. Pengeroyokan Relawan Ganjar Mahfud terjadi di depan Batalion Infantri 408 Rider Kodam 4 di Ponegoro dan terekam kamera CCTV. Seperti yang kita saksikan dalam video ini pemirsa, terlihat sejumlah prajurit yang berada di pinggir jalan menghampiri pemotor yang tengah melintas. Mereka menarik pemotor serta menganiaya korban hingga terjatuh ke jalan. Menanggapi video penganiayaan yang beredar, Kapus Pen TNI Brigjen Nugraha Gumilar menyampaikan bahwa beberapa anggota TNI yang terlibat sedang diperiksa Denpom Surakarta. Kronologi serta motif penganiayaan sedang diselidiki, setidaknya ada 15 anggota TNI terduga penganiaya relawan masih ditahan. Calon Presiden nomor 3 Ganjar Pranowo menyampaikan duka cita atas kematian seorang relawannya dari Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Diduga seorang relawan pejuang demokrasi, Muhandi Mawanto, tewas usai dikroyok masa. Ganjar telah meminta TPN Ganjar Mahfud untuk menangani kasus ini. Sebelumnya, satu orang meninggal dunia berasal dari Klaten dan meninggal di rumah sakit. Sementara empat korban yang mengalami luka-luka disebabkan penganiayaan Oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah juga Ganjar akan meminta untuk diperhatikan. Saya turut berduka pada yang kemarin saya dikabarnya dari lawannya meninggal dunia, maka kita minta tim pemenangan untuk segera urus dan sekarang tim hukum sedang mendalami soal itu.